Jalan lagi melawan PSCS Semarang dalam semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Jati di Rene Semarang, RMHFC ditimpak kabar kurang sedap. Pasalnya, dua pemain di sektor pertahanan yakni Johan Alfarizi dan Rindy Karama mengalami cedera. Kondisi ini pun dinilai cukup mengkhawatirkan bagi tim Singoedan. Namun, sebaliknya hal tersebut membawa angin segar bagi tuan rumah yang berpeluang panen gol. Terkait hal ini, pelatih PSCS Semarang Sergio Alessandria dapat memerintahkan penyerang cepat Laskar Mahesa Jenar. Keberadaan melawan Febrianto dan Taisei Marukawa dinilai bisa untuk memborbadir pertahanan Arema. Permainan keduanya juga dapat membantu suplai bola untuk Carlos Fortes. Sejauh ini dalam Piala Presiden 2022, trio tersebut telah menciptakan tujuh gol dan enam asis. Menghadapi ketiga pemain tersebut pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, terus harus punya strategi jitu. Apabila gagal, maka PSCS berpeluang pesta gol di gawang Arema, seperti yang dialami oleh PSS dan Persita Tangra. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!